Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Pada video kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai elektabilitas calon presiden Ada 3 nama yang selalu menjadi tokoh utama calon presiden potensial di 2021 Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, Pak Prabu Subianto Nah saat ini teman-teman kita akan melihat seberapa tinggi elektabilitas per hari ini Karena namanya survei itu kan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik yang terjadi Karena pada saat ini kalau kita melihat teman-teman elektabilitas Pak Anies ini semakin lama semakin menguat Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ketika kunjungan Pak Anies di berbagai tempat ini sambutannya luar biasa Bahkan kemarin di UGM teman-teman Pak Anies diteriaki presiden-presiden oleh jamaahnya Ini kan sesuatu yang luar biasa ketika Pak Anies hadir di suatu tempat Bahkan kemarin di acara muswil P3 di Jawa Tengah juga begitu Pak Anies didoakan untuk menjadi presiden di 2024 Bahkan kemarin M. Taufik teman-teman ini mendoakan Pak Anies dan pada akhirnya Pak Taufik ini diberhentikan Dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Karena sebelumnya Pak Taufik ini mendoakan Pak Anies Baspedan Apakah faktor ini Pak Taufik dipecat atau tidak Tetapi saya pikir ada pengaruhnya yang cukup signifikan Ketika Pak Taufik mendoakan Pak Anies untuk menjadi presiden Padahal Pak Taufik ini sama-sama dengan Pak Anies itu kader HMI Masuk dalam organisasi kami Kalau sesama anggota kami mendoakan yang terbaik Sebenarnya kan tidak ada masalah Tetapi ini menjadi masalah Karena satu sisi M. Taufik menjadi kader partai Gerindra Dimana Gerindra itu punya calon presiden yaitu Pak Prabowo Subianto Nah teman-teman ini ada lembaga survei yang melakukan penelitian terkait elektabilitas tiga calon presiden Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari kumparan news Elektabilitas Anies naik dinilai karena dianggap rival Jokowi dan Prabowo Rival artinya berhadapan teman-teman Atau kalau kita boleh katakan kompetitor pada saat ini teman-teman Tern elektabilitas ketua umum Gerindra Prabowo Subianto di berbagai lembaga survei menunjukkan melemah Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik Direktur eksekutif lembaga survei IPO Deddy Kurnia Shah tak terkejut dengan perubahan trend ini Menurut dia penurunan elektabilitas Prabowo sudah dimulai sejak 2019 Atau sejak ia bergabung dengan koalisi Jokowi Tidak ada sesuatu yang baru dengan hasil itu Prabowo Subianto sejak gabung dengan kabinet atau PASKA Berakhirnya pemilu 2019 memang sudah menunjukkan trend penurunan Kata Deddy Jumat 8 April 2022 Deddy memprediksi kedepannya elektabilitas Prabowo akan semakin turun Menurut dia penurunan elektabilitas Prabowo disebabkan politik fatigue Yakni suatu kondisi ketika elektabilitas dan popularitas seseorang Sudah sampai pada tataran yang puncak tapi tidak akan terus mencapai klimak Political fatigue itu indikasinya Nah Prabowo ini menempati posisi demikian sehingga dalam konteks ini Beliau momentumnya ada di 2014 Kemudian 2019 Itu sebetulnya sudah mengalami penurunan yang cukup berat Untuk dapat lagi meningkat Terlebih 2024 ini saya kira trendnya akan semakin turun Untuk Prabowo Subianto jelas Deddy Deddy juga menjelaskan perihal elektabilitas Anis yang meningkat Karena posisinya dianggap sebagai rival Dari Kubu, Jokowi, dan Prabowo Menurut Deddy Para pemilih Prabowo banyak yang beralih ke Anis setelah ia gabung dengan koalisi Jokowi Anis cukup berbeda Begitu Prabowo bergabung dengan kabinet Maka sebagian besar kelompok yang tadinya loyal Beralih kepada Anis Baswedan jelas dia Lebih lanjut Deddy menjelaskan Faktor lain yang mempengaruhi trend elektabilitas Anis meningkat adalah Sentimen kepada pemerintah Ketika terdapat masyarakat yang kecewa dengan kinerja pemerintah saat ini Dan menganggap pemerintahan Jokowi tidak perform Maka masyarakat yang kecewa itu beralih kepada Anis Baswedan Nah dahulu yaitu di 2019 yang dimaksud rival Jokowi ini adalah Prabowo Subianto Hari ini yang dimaksud rival Jokowi adalah Anis Baswedan Hal ini mempengaruhi kenapa Anis dalam situasi yang tidak baik bagi pemerintah pusat justru Akan meningkatkan elektabilitas dan juga popularitasnya Lanjutnya Deddy juga menambahkan prestasi Anis sebagai gubernur dan fakta bahwa ia adalah tokoh non-parpol Memberi kontribusi pada peningkatan elektabilitas Anis Baswedan ini dianggap sebagai tokoh non-partai politik yang punya harapan besar Artinya punya keleluasaan untuk melakukan apapun dalam prestasi kerja Tanpa harus terdikte oleh partai politik Terlebih prestasi Anis Baswedan termasuk juga Propaganda politik, promosi politik terkait dengan kepemimpinannya Di DKI Jakarta cukup baik imbuhnya Sementara itu untuk gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Deddy menilai elektabilitas naknan Karena mayoritas pendukungnya hanya berasal dari jateng dan kader PDIB Deddy juga mengamati sikap PDIB yang terlihat seperti ragu-ragu mengusung Ganjar Juga menyebabkan elektabilitasnya setaknan Bahkan Deddy memprediksi elektabilitas Ganjar bisa turun drastis Jika PDIB tak kunjung mengusung sebagai Jabres Ketika Ganjar ditawarkan di daerah luar Jawa Tengah Posisinya sebetulnya tidak terlalu baik Kata Deddy Ganjar punya peluang untuk turun drastis Atau terjadi erosi elektabilitas Ketika nanti PDIB menyatakan bahwa dia tidak diusung Tutup dia Nah itu teman-teman Analisa dari Direktur IPO Deddy Kurniasah yang menilai elektabilitas Pak Anies Baspedan mengalami kenaikan Ada alasan yang dia sampaikan bahwa Anies ini dianggap rival Jokowi dan Prabowo Subianto Karena kalau kita melihat teman-teman Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini Dulunya kan bersaing di Pilpres 2019 Ketika pemenangnya Pak Jokowi Maka Pak Prabowo ini mendekat kepada Pak Jokowi Dan kemudian Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo sebagai main hand Artinya Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang Sudah menjadi satu koalisi yang Selama ini cukup mendukung teman-teman Kenapa begitu ketika Anak dari Pak Jokowi maju Menjadi calon wali kota Ini Pak Prabowo Partai Gerinder itu mendukung Calon yang diusung dari PDIB Dalam hal ini adalah keluarga dari Pak Jokowi Artinya Koalisi dengan Pak Prabowo Pak Jokowi koalisi dengan Pak Prabowo Ini sangat menguntungkan dan tidak merugikan Karena ada kontribusi real Dukungan suara Untuk Bobby dan Gibran Raka Buming Raka kemarin Jadi ada kontribusi yang besar Partai Gerinder kepada Pak Jokowi Nah ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah bersatu Serempikan rupa Maka para pendukung Pak Prabowo dulu yang loyal di Pilpres 2019 Ini tentu saja kecewa Dengan sikap Pak Prabowo Subianto Karena ini sudah berseberangan terlalu jauh teman-teman Antara ekspektasi pendukung Pak Prabowo Yang dulu diminta Pak Prabowo itu Berada di luar pemerintahan Tetapi yang terjadi Pak Prabowo masuk dalam lingkaran kekuasaan Ini membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo Sehingga yang terjadi adalah Para pendukung Pak Prabowo dulu Beralih kepada Pak Anies Baswedan Yang dianggap mewakili suara dari oposisi Karena itu Benar menurut pengamat dari IPO Bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Dianggap saingan dari Pak Anies Baswedan Jadi tidak salah Kalau para pendukung Pak Prabowo ini Mengalihkan suaranya Kepada Pak Anies Baswedan Kemudian Pak Prabowo ini Mengalami penurunan elektabilitas Berdasarkan survei dari IPO Kenapa? Karena sejak 2019 Ketika Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi Ini suaranya terus mengalami penurunan Kenapa begitu? Karena tadi teman-teman Pendukung Pak Prabowo beralih Kepada Pak Anies Baswedan Jadi kalau kita melihat trennya Tren Pak Prabowo itu Memucak di 2014-2019 Setelah itu Pak Prabowo akan mengalami penurunan Dan kalau dipaksakan Pak Prabowo Maju di 2024 nanti Ini diperkirakan akan kalah Sama Pak Anies Baswedan Nah itu teman-teman Sebuah analisa dari IPO Kemudian yang berikutnya Pak Ganjar Pranowo Ini mengalami stagnan Kenapa begitu? Karena Pemilih Pak Ganjar ini Di Jatengah dan Kader PDIB Ketika melakukan survei IPO Di tempat lain Ternyata suara Pak Ganjar ini Mengalami penurunan yang cukup tajam Sehingga Suara Pak Ganjar ini Mengalami stagnan Dan yang menjadi pilihan sekarang Adalah Pak Anies Baswedan Yang semakin lama Semakin besar elektabilitas Kepuasan publik Kepada Pak Anies Baswedan Dengan membawa harapan baru Sebagaimana Pak Anies ini Berhasil mengimpin Kota Jakarta Banyak prestasi yang diraih Baik dari dalam negeri Maupun luar negeri Sehingga elektabilitas Pak Anies Mengalami kenaikan Jadi Menurut saya teman-teman Memang tidak salah Kalau Pak Anies nanti Diharapkan Maju di 2024 Yang bisa mewakili suara oposisi Yang hari ini kecewa dengan Pak Prabowo Subianto Karena dulu diharapkan Oposisi ini berharap Pak Prabowo berada di luar Pemerintahan Tetapi sekarang Pak Prabowo Berada dalam Lingkaran kekuasaan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax